Bukan Fatima lagi, Bapaknya lagi Nanti kita lihat ya, Pak ya? Boleh, Mas, nanti, Mas Kita lihat sampai minta tolong, Siapa tahu Ada yang minat Tapi harga nggak ada, Lihang Harga nggak ada Tawar aja, Pak ya Kebetulan nama saya Totok Warsito Alamatnya mungkin darah Pondok Cabe Depan lapangan terbang Persisnya belakang Surum Tuyuta Latar belakang saya ya mungkin Orang biasa aja, Mas Orang biasa Kebetulan kita Hobi Hobi Kesenangan hati, Mas Cuma pertama itu saya itu senang Masalah mungkin Motor-motor jelek-jelek begini Kuda besi saya yang jelek-jelek begini ini, Mas Siap Itu, Mas Sekarang berarti punya galeri motor jadul ya, Pak? Ini sebenarnya bukan galeri, Mas Ini gubuk diritar Total ada berapa ini, Pak? Motornya, Pak? Mungkin saat ini sudah 175an Unit ya, Pak ya? Motor semua hidup ya? Amin 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 Tapi, Pak, sebelum Pak Toto ini ngejalanin bisnis ini, Pak Sebelumnya gimana, Pak? Sampai akhirnya terjun ke dunia motor jadul begini, Pak? Oh, ceritanya panjang sekali, Mas Dulu Awalnya saya pengusaha kayu jati Nah, jadi Mungkin situasi ini Habis itu Dua tahun saya jualan kayu jati itu Enggak laku Tapi saya sebelumnya sudah punya koleksi-koleksi motor-monter begini-gini ini dirumah Di rumah ada mungkin dulu itu Saya koleksi gak dijual 25 unit Situasinya mungkin saya usaha begitu Kebetulan saya ada tabungan sedikit Terus Tak beliin motor-motor jadul ini Ini karena ini Ada pendukung saya mungkin Latar belakang saya ini mungkin Orang penghobi-penghobi motor jadul itu, Mas Akhirnya uang saya itu ada tabungan sedikit Masukin Sepedah motor-motor yang mungkin jadul-jadul kayak gini, Mas Pak Toto, ini semua dapatnya Pak Toto nyari sendiri kah? Atau gimana Pak sistem kerjanya sampai akhirnya ada di sini? Gini Mas Kebetulan Maaf nih Karena kita orang lapangan Jadi Teman kita itu Alhamdulillah Banyak Banyak Ya itu deh Ke teman-ke teman-ke teman-teman Tapi kebetulan Di Madiun sana khususnya di Madiun Itu anak buah saya dua Tapi Sudah dirangkul semua yang Ini ini dapat informasi mesti telepon saya Bos Ini Mahunda Bos pesen Ya kalau cocok boleh Kalau enggak yuk jangan Khususnya surat-surat ya Surat-surat kita harus nomor satu Jangan sampai nggak ada suratnya sama sekali Pesen saya begitu Sekarang berarti kalau kita ngomongin motornya Pak Motor apa aja yang kira-kira dipajang di sini Pak? Jenisnya ya Ya mungkin Suzuki Honda Yamaha Kawasaki Termasuk Itu yang langka Mas Motor saya yang Sundab itu Mas Itu kalau buat saya mungkin langka Itu sudah Berapa kali orang menawar emang Sini untuk Master di sini Jadi sampai saat ini Belum tak kasih Karena aku udah sayang Termasuk sayang Khususnya motor yang di atas ini Motor yang kita sayang semua Kalau yang di luar ini mungkin Khususnya BMW Yang saya sayang Lainnya Ya sayang tapi biasa aja Landat Sayang kita kan masing-masing Siap Kalau untuk tahunnya Pak Ada minimal tahun yang Bapak cari nggak Pak? Misalnya Tahun berapaan gitu Oh itu Ya pasti ya Karena Biasa Kita sebut Contohnya Galeri Montor Jadul Mungkin tahun 2000 saya juga nggak mau nerima Mungkin 80 ke bawah Karena menyesuaikan Galeri Montor Jadul Ya Montor Jadul kan Tua Udah jelek Ya itulah Siapa Kalau 2000 ke atas Mungkin 85 saya masih nyerima deh 90 mungkin saya masih nyerima Batasnya 92 deh 93 ke atas saya tidak menerima Jadi emang kita Khusus-khususnya Montor-montor Jadul semua Ya itu berarti rezeki orang lain tuh Pak ya Ya Rezeki kita masing-masing Biar ngebaru biar Baru yang kita bagian lama-lama Kuda besi tua ini Gak ada masalah Tuhan yang menentukan masalah rezeki itu kita masing-masing Bukan rezeki saya Bukan rezeki saya Bukan rezeki sampean Sudah semua udah diatur dengan yang Wah Sampai Sampai Pak ngomongin keuntungan Pak Jualan motor Jadul ini kan Kayaknya marginnya gak terlalu besar Gak sebesar motor-motor baru lah Pak ya Ya Tapi apa yang buat Bapak bisa bertahan di bisnis ini Pak? Keuntungan sebenernya itu juga untuk Pasti Saya ini bukan gak untung itu Tidak Gak munafik Namanya kita jualan Itu pasti untung Masalah untung itu relatif mas Gak bisa mungkin Harus untung segini Harus segini Tidak Saya bisa membaca Orang itu serius Tidak Orang itu cuma main-main Orang itu cuma foto-foto Tapi saya orangnya bebas Banyak orang sini cuma modal Mau lihat Pak izin Numpang foto Boleh Emang saya itu orang bebas Orang fair Jadi Siapapun Di sini ini Saya bebas Boleh Tapi saya bisa Mengerti Orang ini Seleranya Maunya Tapi rata-rata minta masukan sama saya Sering Termasuk motor biru ini Tadi ini ya jelek Tapi Tak kasih masukan Ini yang beli ini orang penting Orang punya nama Termasuk ini yang punya Beli ini Orang ternama Tapi tidak Saya sebutkan namanya Gak boleh Karena mohon maaf nih Mohon maaf Gak bisa sebutkan Namanya Karena ini HP aja tak selen Itu ya di selen Pak berarti Karakter pembeli motor jadul ini Kurang lebih beda ya Pak ya Sama motor-motor bekas lainnya ya Pak ya Beda mas Tapi tergantung loh mas Sekarang ini Anak-anak Namanya apa ya Millenial ya Sekarang udah masuk Arah kesini mas Sudah mungkin beli motor yang Jelek-jelek begini ini Mungkin cerita dari bapaknya Apa gimana Bapak dulu sekolah aja Pakai kayak gini nih Termasuk kelas 3 SMP Saya pakai gini nih Warna nemer ah Arah Arah Sekarang aku ya tinggal cerita aja Kebetulan saya bosnya disini Ya selera saya ya Biasa aja begini ini Hehehe Nah lalu Pak kalau motor Yang paling banyak diincar Dan paling banyak Sekarang itu jadi buruan lah Pak ya Buruan ya betul Itu apa Pak Motor apa dulu nih Bebek apa Bebek mungkin nanti ke kelas lainnya gitu Kalau bebek khususnya 70 ini Saya ini sudah jual mungkin Kira-kira 20 unit Sudah terjual Per bulan Pak Udah Selama saya Selama saya main motor ini Mungkin terbanyak ini Keduanya kalau motor laki S90 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 sama Honda S90 sama Honda Z90 Itu saya paling banyak Itu saya paling banyak Ketiga kalinya Kalau trail ya jangan TS jangan ditanya Semua pada cari Termasuk ini aja mas Tak sayang saya Hehehe Karena kita orang lobby Sebenernya kita perlu uang Tapi namanya orang seneng Uang itu buat saya nomor dua Yang penting hati dulu kita seneng Gitu mas Nah berarti Pak Bukan hanya jualan ya Pak ya Tapi ada juga di sini restorasinya Pak Atau gimana Pak Bisa Nah Gini mas Pembeli di sini Namanya Pembeli itu kan Saya kan ngikutin Maunya pembeli Jadi saya bisa membantu Pak Biarin apa adanya begitu Ya silahkan Pak Kalau kelihatannya kurang pantas Terus maunya Di restorasi Ya tak restorasi Maunya warna apa Ya kita bantu Kita tawarkan Saya main cari Warna Nanti saya yang Ini Yang nyarin setnya Pak kalau ngomongin harga Pak Hah? Range nya dari kisaran berapa Sampai berapa Pak Yang dijual di sini Pak Montor apa dulu Hehehehe Nanti Pak Aku ngomong segini kok Oh gini nanti Karena banyak Kemarin Youtube saya itu Yang harga satu juta Kebetulan Cuma dua hari langsung laku Mas Hmm Sampai saat ini orang itu Ngubungi saya Bos Pak D Masih ada yang Montor satu juta Mas Udah laku Lainnya Ya lainnya Mungkin Belum ini Aku tak gituin Ada yang satu juta bener Satu juta ya Pak Satu juta Wah Itu motor apa Pak? Sebenarnya motornya itu Kawasaki Kawasaki KC Tapi sudah dibentuk Mount Deep Trail Itu saya Beli saya Bener-bener ya Satu juta Tak jual satu juta Karena Biar Maaf nih Orang itu minimal tak kasih Itu Cepet Tertarik Apa-apa Kebetulan Yang lihat youtubernya itu Satu bulan ini sudah 550 ribu Yang lihat Youtubenya itu Tapi pertanyaan yang satu juta itu banyak Kalau model C70 ini berapaan Pak Rancas? Tergantung mas Tergantung Kondisi Kondisi Tapi kalau ini Ini laku 10 juta Oh 10 jutaan ya Ini Belum Ini laku 10 Ini laku 10 Kalau kayak model TS gitu sekarang udah mulai banyak yang nyari Harganya juga lumayan tinggi ya Pak ya Enggak tak jawab itu Mas Karena TS Maaf nih Ini kebetulan emang Ya kesayangan Kembali lagi Saya ini kalau sayang Bukannya saya Enggak perlu uang Sebenarnya saya perlu uang Tapi namanya sayang Jadi pertanyaan saya Sampai ini itu Enggak tak jawab Tapi kalau emang dia Bener-bener Serius Ini tak jawab Berarti Pak selain motor jadul Motor trail Pak Toto ini Ngomongnya orangnya Antik apa adanya Pak Toto seneng Koleksi apa lagi Pak Koleksinya Ada mas sepeda tapi Ini sepeda biasa Mas Ini Ini ada 3 Di rumah ada 2 Mas Cuma saya semua orang Namanya orang jadul Sepeda ya cuma untuk seneng-senengan Tapi mau dibeli aku juga gak boleh Biarin aja Karena untuk cerita Zaman ini kita dulu Masih kecil Belajar sepeda ini susah Minta ampun Kita sepeda tinggi Kita kecil Namanya zaman dulu itu Ngodok Tapi ada salah satu sepeda saya Yang Seumur hidup saya Baru ngeliat sekali itu Mas Ada Tapi gak disini Kita taruh dirumah Masalahnya Aku takut Mas Takutnya kalau ada yang Yang pengen memiliki Karena Harganya Motor Mungkin Si RFC itu mungkin Barunya Kira-kira 36 juta Kira-kira Ya Berarti Pak Toto Terakhir nih Pak Kalau temen-temen Mau nyari motor jadul misalnya Pak Siap Kalau buat saya Motor jelek-jelek ini Ada semua ini Mas Kalau perlu nanti Bungkarin BPKB-nya nanti Mungkin berapa meter BPKB semua Warnanya Masih warna Yang lama Merah sama hitam sama Ijo itu ada semua Khususnya itu Mas Kalau saya Ini semua lapan kayak gini Ini ada suratnya semua Ada tapinya loh ya Tapinya mati Ada mati 20 tahun 15 tahun Jelek-jeleknya 10 tahun Mas Kalau untuk dari segi mesin Atau perawatan segala macam Apa yang harus diperhatiin Pak Ya khususnya Oli Mas Oli Montor-montor gini tuh harus Mungkin Khususnya Oli diperhatikan Bener-bener Ya bensin ya bensin biasa aja Enggak harus Pertamang turbo Enggak Ini nambah bingung nanti Montor ini Kepanasan Ya bensin premium Sekarang premium ada Enggak tuh itu Masih ada kan Pakai itu aja Murah Ini sejak dulu Makanannya kan Enggak ada dulu Namanya pertama Kepapa Bensin namanya itu Sudah penting bensin Hidup Montor kayak gini Dulu Zaman kita Enggak ada Namanya kita sih Sekolah ya Bapak ngasih Uang makan tuh Sangu itu sedikit Tak kasih Minyak tanah mas Campur mas Berarti bensinnya Setengah liter Minyak tanahnya Setengah liter Zaman dulu kayak gitu Semua pasti pernah ngalami Kalau pakai Montor-montor kayak gini Hehehehe Apalagi sekarang Ini kasih Pertamang turbo Hehehe Enak pernah nih Makan ini Mungkin gitu Mungkin Namanya Bahasanya sekarang Kolekdol Kolekdol tuh Kalau cocok ya Didol Gitu mas ya Oke Siap Terima kasih Tengah 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 Tengah